Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua kembali lagi dengan saya Usman Alhamdulillah Usarogi Baik Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan membagikan informasi Terkait dengan seleksi CSN Taman Angkaran 2022 Yang mana informasi ini Yang sudah kita tunggu-tunggu Bapak Ibu Yaitu terkait dengan untuk Pengumuman hasil seleksi P3 Kak Guru Taman Angkaran 2022 Untuk P1, P2, P3 dan juga pelawan umum Karena baru saja kita mendapatkan informasi resmi Ataupun disampaikan secara langsung dari pejabat BKN Yaitu dari Kepala Kantor Regional 2 BKN Surabaya Yaitu Pak Muhammad Ridwan Yang mana beliau yang juga sering menginformasikan terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN Nah pada hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan postingan terbaru dari Pak Muhammad Ridwan Yang menyampaikan terkait untuk pengumuman P3 Kak Guru Tentunya berkaitan dengan untuk hasil seleksi P3 Kak Bapak Ibu Nah disini kita lihat atau kita baca postingan dari Pak Muhammad Ridwan Yaitu yang terhormat Bapak Ibu Kepala BKD BKPP atau BKPSDM Di wilayah kerja BKN Surabaya Atau Kantrik 2 Bapak Ibu ya Karena disini disampaikan Untuk PLT Kepala BKN Telah menandatangani secara elektronik Pengumuman P3 Kak Guru Nah Alhamdulillah Bapak Ibu Disini sudah mendapatkan informasi resmi bahwa Selainnya untuk hasil seleksi P3 Kak Guru Tahun Angkaran 2002 Perial untuk pengolahan nilainya Yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKN Yang tentunya hanya tinggal menunggu pengumuman saja Bapak Ibu Nah namun disini juga langsung disampaikan Informasinya Ataupun pengumumannya Dari Pak Muhammad Ridwan Mohon secepatnya disampaikan ke publik Melalui kanal web dan media sosial masing-masing Kemudian juga disampaikan Untuk pemberkasan P3 Kak Guru Menunggu informasi selanjutnya Alhamdulillah Bapak Ibu Disini kita sudah mendapatkan kejelasan Nah kalau kita sesuaikan lagi Dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya Berdasarkan siaran pers dari Kemendikbud Bahwasannya Pengumuman P3 Kak Guru itu serambat-lambatnya Di umumkan tanggal 10 Maret Nah disini sepertinya Pengumumannya dipercepat Bapak Ibu Karena sekarang baru tanggal 8 Maret Dan disini untuk Pengumuman P3 Kak Gurunya Itu sudah ditandatangani secara elektronik Oleh Kepala BKN Dan Kepala Kantrek BKN Khususnya di Kantrek 2 Surabaya Itu sudah menginformasikan Ataupun Memerintahkan kepada Kepala BKD BKPP BKDM Untuk mengumumkan Ke publik Terkait dengan Untuk hasil P3 Kak Guru Nah tentunya dari postingan Pak Muhammad Ridwan ini Banyak komentar Yang ditanyakan juga Dari rekan-rekan guru Honorer khususnya Yang ingin menanyakan seleksi P3 Kak Seperti kita lihat disini Ada yang bertanya Apakah di Kabupaten Paten Padenglang Provinsi Banten Sudah bisa diungkan Dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa kita lihat Komentarnya Menanyakan di daerahnya Masing-masing Apakah pengumum P3 Kak Guru ini sudah disampaikan Nah terlebih juga Disini juga ada yang bertanya Terkait dengan Untuk pembatalan Penempatan Formasi P1 P3 Kak 2022 Dan disini langsung Dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan Bahwasannya Kepala BKN Itu selaku Kutapasernas Belum pernah mengumumkan Hasil P3 Kak Guru sebelumnya Ini berkaitan Dengan pemenempatan Bapak Ibu Penempatan Pemenpatan Bahwasannya Memang yang menang Itu adalah Kemendik Pristek Yang mengumumkannya Nah berkaitan Dengan pengumuman disini Kalau kita cermati lagi Dari penyampaian Pak Muhammad Ridwan Bahwasannya Pengumuman nanti itu Disampaikan di Kanal web Dan media Sosial Instansi Masing-masing Nah tentunya Rekan-rekan sekalian Silakan Mulai per hari ini Bapak Ibu Untuk Mencek Di kanal Ataupun website Instansi Masing-masing Seperti kita contohkan Disini kita cek Untuk di BK Deja Tim Nah pada saat Kami buat video ini Setelah kita cek Disini Bapak Ibu Untuk pengumuman Terbarunya Itu belum Diumumkan Tentunya nanti Rekan-rekan sekalian Rajin mencek Di website Instansinya Masing-masing Untuk melihat Hasil pengumuman P3 Kak Guru Tahun Anggaran 2022 Dan untuk Lebih cepatnya Rekan-rekan Kami sarankan Langsung saja Mengunjungi Di portal SSC SNPKN Di bagian Kontak Instansi Rekan-rekan Bisa langsung Mencari Website resmi Masing-masing Instansi Untuk melihat Hasil Pengumuman P3 Kak Guru P3 Kak Guru Nantinya Nah disini Sangat mudah Bapak Ibu Silahkan Rekan-rekan Ketikan saja Nama instansinya Misalnya kita contohkan Di Jawa Timur Misalnya Bapak Ibu Ya Secara otomatis Nanti Website Instansi Itu akan Muncul Bapak Ibu Nah disini BKD Jatim BKD Jateng Jabar Dan lain sebagainya Silahkan Diketikan saja Instansinya Dan selanjutnya Rekan-rekan Klik saja Di webs Instansi Disini Maka secara otomatis Nanti kita akan Diarahkan Ke websitenya Bapak Ibu Dan juga Disini juga ada Media sosial Yang bisa kita juga Pantau Untuk melihat Hasil pengumuman P3 Kak Gurunya Nah terlebih khusus Juga Tentunya Di akun SSJSN BKN Pelamar Juga bisa kita cek Dan disini Kita sudah Login Tadi Coba login Untuk melai per hari ini Namun kita belum Melihat pengumumannya Bapak Ibu Dan tentunya Nanti akan ada Pengumumannya Karena disini Sudah disampaikan Secara resmi Dari BKN Bahwasannya Pengumuman Untuk hasil P3 Kak Guru Itu sudah Ditarangani oleh Kepala BKN Secara elektronik Jadi kita Terus pantau saja Akun Dan juga Website Instansi Masing-masing Untuk melihat Secara keseluruhan Hasil P3 Kak Guru Tahun Anggaran 2022 Yang tentunya Rekan-rekan sudah Tunggu Untuk melihat Hasil Penempatan Baik itu Untuk yang P1 P2 P3 Dan juga Pelamar Umum Jadi Bagi rekan-rekan Nantinya Yang sudah mengetahui Hasil penempatannya Dan mendapatkan Penempatan Baik itu Nanti di Sekolah Induk Maupun Induk Selamat Dan selanjutnya Kita menunggu Informasi Untuk Pemberkasan P3 Kak Guru Tahun Anggaran 2022 Oke Bapak Ibu Itu informasi Yang dapat kami Bagikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax